Yo, holo kawan! Selamat datang kembali di channel gue dalam serial DRD Game episode ke-9, Revelations Persona, atau kalau mau lebih gampang disebut sebagai Persona 1, ya kan? Nah, jadi kita sudah ada di kantor polisi ya, police station, dan harusnya sih ini kita nanti akan bertemu dengan si Mark dan juga... Siapa tadi? Satu lagi. Ketemu si Mark lah, kalau nggak salah. Dan juga, by the way, ini settingan emulatornya udah gue coba ubah sedikit. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi suara-suara buffer-buffer gitu, yang error-error gitu. Dan mudah-mudahan juga tidak ada, apa namanya, graphical error juga. Jadi kita langsung saja menjelajahi kantor polisi ini. So far so good ya, melancar-lancar aja juga ini. Oke. Ya, jadi barusan tadi habis battle ya, dan sayangnya... Walaupun gue berhasil membuat interest-nya full, tapi ketika pas gue minta spell card, ternyata level gue katanya kurang, kurang tinggi. Jadi sepertinya untuk beberapa battle ke depan, gue akan memilih untuk battle dulu kali ya. Karena kalau misalnya levelnya di bawah dari si Demon-nya, itu kita nggak bisa dapat spell card-nya. Jadi gue akan coba sekalian naikin level juga. Oke. Kita ikutin saja jalan ini, ke kanan tuh kosong, jadi kita akan langsung ke sini saja. Oh, naik ke tangga ya? Oke. Lah, tapi kocak juga ya, kalau misalnya penjara tuh di lantai atas. Hmm, maybe di sini tau ya. Oke, masih belum ketemu. Wala. Nah, kita lanjutkan. Yuk, buntuh. Aduh, mana sih? Lanjut lagi. Kita mencari penjaranya di mana. Oke, kanan atau kiri? Kanan dulu deh. Ini kantor polisi paling random yang pernah gue lihat. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh. Ini tangga ke... Tempat tadi kah? Oke, kayaknya sih bukan ya. Coba kita masuk ke dalam. Ah, bener ini tempatnya. By the way, kayaknya banyak adegan-adegan yang ketika tadi gue jalanan menuju ke sini itu gue cut ya. Karena pertama musuh-musuh di tempat ini ternyata tuh levelnya tinggi-tinggi. Sehingga battle yang gue alamin itu cukup lama. Dan juga gue gak bisa ngedapetin spell card-nya gitu. Jadi gue gak bisa ngeskip battle-nya. Yang kedua adalah karena bentuk kantor polisinya ini cukup membingungkan ya. Rada-rada kayak puzzle gitu. Jadi perjalanan gue menuju ke tempat ini juga rada nyasar-nyasar gitu tadi. Dan itu makan waktu. Jadi pada akhir nanti gue akan coba untuk di-edit aja. By the way, ini tetap suaranya masih agak ngebuff. Buffer gini. Jadi gue gak tau ini settingannya apa yang salah. Jadi ya sudahlah kita lanjutkan saja. Dan ini kita sudah bertemu dengan si Mark. Yo, who's there? Damn, I'll kill you all. Get me out of it. Hey Mark, just kick back. There's no use pissing them off even more. We should just kiss up to them and maybe they'll let us out. Aduh. Oh, what? Ini Brad sama Mark ini kan selalu berantem ya. There you are. Are you okay, Mark? Oh, Brad is here too. You fools look like some cage-up monkeys. Kayak monyet di dalam penjara. Wah, ini suaranya kacau banget. Nanti gue coba atur lagi lah settingan emulatornya. You fools look like some cage-up monkeys. How did we end up at zoo? Kenapa kita bisa datang ke bener binatang sekarang? Jadi... Shut up, dude. What took you guys all along? Mary? Gitu dia. Ya, heran lah. Semua orang juga heran sama si Mary. It's you guys. I know, I know. You all miss me, huh? Ih, narsis seperti jadi orang. Oh, Brad. You still here? Ouch. Anjir. What is this fool talking about? I didn't even know you were here, Brad. Nah, iya. Oh, yeah. By the way. Why are you here? Kenapa kok bisa ada di sini? Let's just get them out first. Oh, iya. Keluarin dulu mereka. Pakai kunci yang tadi kita dapetin, ya? Oke. Even I can't kill those damn demons without any weapons. So, we came here to look for something useful, but we ended up like this instead. Damn it, Brad. Just don't say anything. Mary? What are you doing here? Are you sure you're able to be out here? What? Why is everyone so concerned about me? Ya, iyalah. Orang kita baru dari rumah sakit, abis itu ngeliat dirimu tersiksa, gitu kan? Tiba-tiba dengan santainya. Hey, ada apa kalian? Lu, aku tidak pernah ke rumah sakit. Nah, kan bingung. I'm perfectly fine, tuh kan? Gue backpack aja kok. Okay, i was just making sure. Anyway. Anyway, apa nih? Who's there? Siapa di sana? Oh. Oh my god. Si guru geblek gitu ya? Oh, bukan ini? Mark, you should stay in your cell like you're supposed to. Kata si Captain. Officer like you're supposed to. Shut the heck up. This better not be any of your stupid jokes. I didn't even do anything yet. Wait, something's wrong. Captain, this guy broke out of his cell, his arm, and dangerous. Execute them. What the? Aneh banget polisinya nih. Execute! 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 Execution! Die! Oh, udah mabok nih. That's right. Kill them all! Aduh, maboknya nih. Hmm, by the way, kita nggak bisa dapetin spell card mereka ya kalau misalnya kita berantem. Oh, bisa nih. Orang lawan yang bukan manusia ternyata. Oh, crap. Loh, si Brett jadi tim kita tuh. You're the one who's gonna die. Eww, sayangnya level mereka tuh tinggi banget sih. Demon cop. Kill, 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 kill them all! Oke. Damage-nya kayaknya bakalan sakit sih mereka ini. Gue agak salah juga bahwa gue tidak terlalu menggrinding level karakter gue. Oh! Tiba-tiba pake persona aja langsung. Oh, si Brett-nya nggak tau ya. Iya juga. Gue baru inget. Eh, tapi entah deh. Siapa tau ternyata si Brett juga punya persona. What the? Si Mark punya pamer punya persona. Semua punya persona. Si Brett sendiri kayaknya nggak ada. Atau tiba-tiba nanti jangan-jangan dia ada di sini. Iya. Gue lupa nama personanya si Mary. Maria apa namanya ya? Sisa satu lagi. Apakah ini personanya si Brett yang akan muncul? What's going on? Ada apa ini? Kok bisa gini sih? Kok kalian bisa keluar monster-monster gitu? If I can't kill you all, I'll just kill the weak, pathetic one. Oh, si Brett maksudnya. Chill. Oh, no. Brett. I don't want to die. Aku nggak mau mati. Gitu dia. Oh, ada persona-nya juga ternyata. Oh, keren persona-nya Garuda. Wow, demiknya 100 yang paling kuat lagi di antara semua. Oke, dan kita naik level ternyata. Kita level 12 sekarang. Oke. Akurasi itu naikin dari mana sih? Bukannya di sini ya? Oh, bukannya. Akurasi itu naikin dari... Aduh, gue nggak tau lagi. Ehm, bukan. Oh, dari teknik. Oh. Oke, kalau gitu mulai sekarang gue akan naikin strength, teknik, dan agility kali ya. Atau agility-nya gue... Oke. Strength 1, teknik 2 sekarang. Ya, saya agility-nya cukup lah kayaknya segitu. Gue baru tau nih, ternyata teknik itu naikin akurasi juga. Oke. Jadi sekarang attack sama teknik ya. Baiklah. Ini adalah battle yang memang cutscene ya. Jadi gue nggak akan skip. Kecuali battle-battle biasa. Itu baru gue skip. Jadi si Brad-nya kaget deh kok. Yang lain punya persona. Terus tiba-tiba pada akhirnya dia juga punya persona sendiri. Apa yang barusan gue lakukan katanya? Apa itu tadi? What? Itu Brad. Kau juga Brad katanya. I will at least think that monkeys will not be able to... Gila disini mulutnya. I guess I was wrong. Gila. Oke, I'll explain everything. So just sit down and listen up. Oke, aku akan jelaskan semuanya. Jadi duduk dan dengarkan. Gila sih Mark ini pinter gini. Damn. Heck yeah. So I am a hero after a while. See? I know I was different. I've had this feeling since I was a kid. Oh yeah, it's all about me. What the heck is this guy getting all excited over? Whatever. Anyway. Hey Menungsa, is it cool if I go with you guys? Oh yeah dong. I feel a bit uneasy leaving this up to you guys. I feel the same way about you. Mark, give the security card to Menungsa. Alright, here you go. Don't lose it. Ya tentu saja lebih baik kita yang pegang gitu. Here Mark, your gun. Don't shoot me with it. Hey, I know you all just wishing for me to come along. I don't think any of you has what it takes to become a hero. You guys lack spirit. Stop lying to yourself. You know you want my company. So what's up Menungsa? Eh Menungsa, do you want to take him along? Eh... Gue gak suka sih sama si Brad. So, no? Sorry. Oh, serious? You won't regret it? Okay, fine. I'll just go back to school then. You're going to regret this gitu dia. Ya abis, nyebelin. Males gue. Oke, jadi sekarang di depan kita punya Mark dan Menungsa. Kemudian di belakang ada Nate dan Mary. By the way, ini posisi di kanan ternyata gak bagus ya. Karena terlalu di... Bukan di belakang, maksud gue terlalu di pinggir. Itu gak bagus. Karena kita gak bisa nyerang musuh yang posisinya... Bagus gitu loh. Dia cuma bisa nyerang musuh yang ada di tengah doang. Jadi ya, gue taruh di situ dia. Oke. Dan oke, kita save. Formasi A. Oke. So, kita sekarang ada di penjara. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan Andy. Oke, now that we are here... Where do we go? Sekarang kita kemana? Ya bener sih. Itu yang pengen saya tahu juga. That cop just turned into a demon. What the heck is going on? Aduh. Polisi tadi berubah jadi demon. Don't lose that security card. We can't go through the cargo bay in the abandoned factory without that. Aduh, gue kesel banget ya dengan suara yang tiba-tiba nge-glitch-nge-glitch gitu. Dan itu tiba-tiba belakangnya error lagi. Coba bentar ya, gue ubah settingannya lagi ya. Oke, jadi ini udah gue ubah lagi settingannya. Semoga kali ini bener-bener lancar tanpa ada penghalang. Oke, udah bisa dapetin spell card ya. Karena rata-rata level kita udah lumayan cukup. Udah di atas 11 ya. Karena rata-rata di sini musuhnya level 11. Sekarang kita akan kembali keluar dari tempat ini. Dan gue rasa gue skip aja kali ya untuk keluar dari tempat ini. Karena pasti akan ketemu dengan banyak sekali musuh. Oke? One, two, three, whoop. Oke, kita sudah kembali ke pintu awal ya. Ketika kita masuk dari kantor polisi ini. Sekarang kita akan mencoba untuk keluar dan kembali ke sekolah kayaknya ya. Tidak ada cutscene di sini. Tapi kita coba ngobrol-ngobrol dulu. Manusa, Nate thinks I'm weird. Do you think I am? Si Nate mikir, katanya aku aneh. Bener gak sih? Tidak saya jawab. Emang kurang ngajar. I think I should have just got the car and left these two fools here. Dia tuh benci banget ya sama si Mark, sama si Brad sebenernya. Tapi Bradnya kan kita gak ajak ya. What a fool that we target this police station now without a fight. You know, he pissed me off a lot. But I know he meant well. I hope he's okay. Ini ngomongin si Brad apa ngomongin si polisi tadi? Oke, anyway. Kita akan keluar dari sini dan kembali ke sekolah. Lalu kita akan lihat kira-kira apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah ya kan? Berhubung kita di dekat dengan tempat safe ya. Jadi gue akan safe dulu. Nih, gue masih ingat tempat safe-nya. Karena kita udah lumayan jauh. Dan gue pribadi juga udah punya 12 kartu ya berarti sekarang ini. Ntar kita cek abis gue safe nih. Augustus 3, welcome. Yes. Udah berapa jam nih total main saya nih. Dari kebanyakan battle sih. Yang mana battle-nya tuh lumayan lama sih jujur aja. Ini kayaknya gue bakal bikin game ini nih. Entah berapa part gue juga gak tau nih. Soalnya panjang banget kelihatannya. Belum lagi ngumpulin kartu-kartunya. Tapi gue suka sih. Dan gue akan memainkan. Dan keputusannya tepat juga ya kalau gue membuat game ini menjadi daily ya. Maksudnya gue tayanginnya daily. By the way, gue tuh pengen tau ya. Apakah gue bisa menggunakan kartu-kartu ini sekarang? Where's the use of card? Tidak bisa di sini, oke. Equip. Oh, by the way, ini bisa di-equip. Setiap karakter tuh bisa senjata pistol gitu-gitu ya. Oke, si Mark ada yang bisa di-equip. Air Custom. Oke, lumayan lah ya. Oke, kemudian. Sword Use. Itu equip. Magic sekarang. Cast. Cast itu si Maria Personanya. Dan dia bisa nge-cure. Maybe nge-cure ke si Nate ya. Sama si Mark. Oke, abis itu. Apalagi bisa dipakai. Persona. Manusa. Change status. Emang bisa di-change ya? Oke, gak ada yang bisa di-change sekarang ini. Terus kartu itu makanya di mana ya? Attack Elemental Air. How to use the card, right? I don't know where to use the card. Maca L2 kan? R2 ini apa? Inde. Oh, F1 ini apa nih? Jack Frost. Pixie. Analyze. Ini kayak Pokédex-nya kali ya? Tapi gue gak tau nih cara nge-f... How to use the spell card? Gue beneran gak tau sih. Jujur aja nih. Maybe the system kali ya? System. Map. Analyze. Config. Eee... Battle ini apa nih? Input message, message screen. On screen, auto setup. Win setup. Oh, ini kontrolnya ya? Eee... Oke, baiklah. Paling tadi gue biarin aja. Oke. Salah pencet lagi. L2. L2 kita akan kembali ke... Sekolah. Dan sekolah itu sebenernya lumayan jauh posisi ada di kanan... Sebelah kanan itu. Jadi seperti biasa gue akan skip saja sampai kita di depan sekolahnya ya. Biar tidak terlalu lama. Karena gue juga pengen sekalian farming sama greening level. Oke? Jadi gue skip aja. 1, 2, 3, hoop. Nah, sekarang kita sudah kembali di depan dari sekolah, yaitu Saint Harmelin. Dan juga, by the way, gue udah nemu Waltru untuk persona yang pertama ini. Tapi memang Waltru itu tidak lengkap. Cuman dia lumayan lah. Dia kayak ngasih tau kita harus kemana dan kira-kira harus ngapain. Dan salah satu informasi yang gue dapatkan dari Waltru ini adalah bahwa bisa dilihat di sini. Ini tadinya gue kira ini ngebug ya. Sekolahnya ini gelap kayak gini. Nah ini, what's happening? The whole school has disappeared. What about TJ and everybody? This too is caused by the deva system that Quido will get him. Sehingga, kita tidak bisa masuk ke sekolah. Nah, kalau kata dari guide yang gue baca juga, ini sebenarnya bisa dibilang sebenarnya gara-gara... Ada namanya questnya itu, namanya Snow Queen ya. Quest dari Snow Queen. Ya, beres battle-nya. Terus tadi gue cerita sampe mana ya? Snow Queen ya? Ya, pokoknya. Jadi kalau yang dikata di Waltru sih ada quest yang namanya Snow Queen. Di versi Jepangnya. Tapi entah kenapa di versi Amerikanya katanya itu dihilangin gitu quest itu. Jadinya kayak... Ya, nggak tau lah entah kenapa jadi kayak gitu. Nah, ini by the way kita menuju ke Factory ya. Dan posisi itu ada di kanan atas itu. Jadi, lagi-lagi akan gue skip aja. Karena ini pasti akan cukup panjang dan battle-nya bakalan lama kayak tadi. Langsung saja kita skip. One, two, three. Hup. Oke. Kita sudah sampai di Factory sekarang. Jadi kita langsung masuk saja. Oh. Di atas ada dua orang. Itu siapa? Coba kita deketin dulu deh. Let me out here. Why can't I leave this town? Please somebody help me. This is what I was afraid of. Nobody can leave this town. Ah, ini NPC biasa. Berarti jaman. Let me out here. Why can't I leave this town? Please somebody help me. Oke. Oke, 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 oke. Sekarang kita menuju ke Factory ya. Let's go. Factory entrance. Ya kan? Tempat masuk. Wah, ini udah... Gua main baik-baik udah satu setengah jam ya ini. Here we are. Secret cargo entrance. Figures that punk Guido would pick a place like this to do this dirty work. Ya, wajar sih tempat kayak gini. Jadi tempat kerja si Guido kata si Nate. Hey, come and see this. Mark painted this. It's very good, isn't it? Kata dia. Ya, enjir. Si Mark yang gambar kata dia. Wait a minute. Mark used to come here a lot, right? Kata dia. Bukannya kau sering kesini ya kata si Nate-nya. Heck yeah. My band Terrors used to mess it up and use this place as our studio all the time. Kata dia. Oh, jadi band dia yang namanya Terrors. Gila, nama bandnya Terrors dong. Pake tempat ini sebagai studio kata dia. If you used to play here a lot, didn't you know that Sebek used this place too? Kata dia. Kata dia kalau sebek sering disini. Shut up. Stupid is a stupid dozen. Ngomong apa? What? Stupid is a stupid dozen humor. Tuh, itu yang bener baru. Just forgetting you too. Let's look for the entrance. Oke. Oh. Eh. Oh, itu si Alana bukan? Hey, I see someone who's there. Come out. Alana tuh. Yeah, bener si Alana. Manongsa? Is that you? Don't scare me like that. Yay. Apakah dia akan join ke party kita? Alana, what happened to the school? Where is everyone? Apa yang terjadi dengan sekolah? Kemana yang lain? You run away by yourself. Apakah kau kabur sendirian? How should I know? I want to know what's going on. Gimana aku bisa tahu? Aku juga pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Relax, Mary. The disappearance of school has something to do with Guido's machine. It will be faster to find Guido and force him to return things back to normal. I'm coming too. I don't want to stay here alone. Yes. Berarti dia join sama party kita. Alana, well, what's up? Should we just stay here with us? By the way, juga dari guide yang gue baca, kalau misalnya sebelumnya kita udah ngerekrut si Brad untuk join ke party kita, nanti si Alana ini nggak akan join ke kita gitu. So, let's go together. Karena kita butuh lebih banyak orang untuk ngelawan musuh ya. Yeah, si Manungsa understands. Yeah, whatever. Here, take this. Don't pull any jokes. Lagi pula, lebih banyak cewek lebih baik daripada cuma satu cewek, oke? Alright then, let's spread out and look for the entrance. Let's do it. Nah, gue nggak tahu nih, apakah si Alana bakal punya persona juga atau nggak. Oke, ini adalah mencari-cari lagi ya. Sampai cari-cari kita ngobrol dulu, ya kan? Hehehe, I painted with spray pen. This town and everyone in it has gone crazy. Hmm, it doesn't look like the slot is over here. Oke, ada di mana slot yang nanti kita cari? Hey Manungsa, you should be happy that I'm going with you. In fact, Hunter. Harusnya lo merasa bangga dong. Gue join ke party gitu dia. Meh. Ever since the first time I met Guido at the party, I know he was up to no good. But I didn't think he would do anything on this magnitude. Hmm, nothing berarti kayaknya di, oh, oh, oke. Oke, Lord Bawah berarti. Di sebelah kanan tadi gue ngelir ada kayak switch gitu. Jadi kita langsung aja ke sana. Yelah, muter-muter karakternya. Masih belum terbiasa sebenernya sama kontrol karakternya. Soalnya geraknya diagonal gitu. Eh, eh. Uh, nothing. Eh, ini nggak bisa. Nanti ini dong. Eh, kok nothing sih? Loh. You found the slot for the security card. Oh, pake slotnya dulu. Oke. Eh, Manungsa, did you find anything? Yes. Tempat security cardnya udah nemu. So here it is. What is it? Apa itu kata si Nate? Manungsa udah nemu ini slot buat security cardnya kata dia. Ayo dipake sekarang Manungsa. Siap bosku. Wait a minute. We don't know what will happen. So let's think first kata dia. Kita nggak tau apa yang terjadi. Jadi coba pikirin dulu. Nah, udahlah kata dia. Kata si Mark. Anjay. Tapi emang kadang-kadang butuh sih momen-momen kaya gitu. What's happening? Eh, kenapa nih? See, I told you. Tuh kan kata dia. Oh. Oh. What's going on? The lights are going crazy. Lampunya nih. Lampunya kenapa nih? Kacilnya lama juga ya? Pintu kebawah. Oh. Wih. Elevator gitu ya? Oke. Gila. Wow. Look at all this. This is how they did it. This is exciting. Si Mary-nya bahagia banget ya. So I'm in a place like this? Oh no kata si Alana. Stop it Mark. Are you trying to get me killed? Oh my bad. I didn't mean to do that. Damn. Get him something. Mark. Come down here. Ayo kata si Tuhan disini. Siap. Kita akan melanjutkan pertualangan kita. Iya kan? Masih katsin. Listen Mark. Don't ever touch things without knowing what it is. Kata dia. Jangan sentuh apapun sebelum tahu itu apa. Kata dia. Oke. Let's go Manungsa. Ayo Manungsa. Mary udah duluan. Si Manungsa. Come on. Let's go. Semangat banget anak itu. Kenapa ya? Ada apa dengan Mary? Jadi masih menjadi misteri nih. Apa yang terjadi dengan si Mary ya kan? Wah. Ada penjaga. Oh what? There's some buff looking people blocking the way. Alana. Go hide somewhere. We'll take care of this little punk. Anjay. Keren juga si Mark. Apakah si penjaga tadi menjadi demon? Oh enggak. Bener-bener manusia yang kita lawan. Oh how cool. Please let me go. Oh si Alana pake cambuk ke? Man in black. Now that you know our secret. You can't live here alive. Karena kalian telah tahu rahasia kami. Maka kalian tidak bisa kabur dari sini hidup-hidup. That's right. Betul sekali gitu dia. Single shot. Anjay ditembak dong. Buset. Gila bisa miss. Hebat juga si Alana. Watch it. You almost hit me. Idiot. Ada personanya juga Alana. Wow. Dan elemen api dia. Oke. Si karakter utama elemen angin ya kan. By the way. Si Manungsa attack-nya udah lumayan gede ya. Tapi enggak apa-apa. Emang gue pengen sengaja sih. Attack-nya nambah satu. Teknik-nya nambah dua. Ya kan. Karena itu nambahin akurasi. Dan nambahin dodge juga gitu. Jadi lebih baik gue naikin strength satu. Tekniknya dua. Sisanya random ya. Itu enggak bisa gue kontrol. Itu dia nambah sendiri. Lumayan. Alana level 14 ternyata. Boleh, 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 boleh. By the way. Kenapa level karakternya bisa agak beda-beda? Karena gue sempat si Nate sama si Mark-nya mati. Untungnya yang bagusnya game ini adalah ketika kita mati. Karakternya hidup lagi gitu. Walaupun darahnya sisa satu. Wow. Apa yang terjadi? Gue mati mereka? Pakai persona. What the? Alana juga? Ada apa ini gitu si Mark? What? I don't get any of this. Okay, let me explain. Actually, I don't really know much either, but... Dia ceritain semuanya. Nama si Nate ya. Pasti si Alana-nya gak ngerti. Cool. Anyhow, what should I do with this power? Jadi aku harus ngapain dengan kekuatan ini. Mana aku tahu gitu si Mark. Just standing around and talking about it won't do us any good. Jadi cuma berdiri kayak gini doang gak akan ngapa-ngapain nih kita nih. Ayo, berangkat, berangkat, berangkat. Sekarang party kita ada lima lagi. Berhubung Alana ini juga merupakan karakter yang... Clothed-nya sih melee ya, melee weapon. Jadi gue akan taruh dia di depan. Kemudian sisanya udah bener sih. Manungsa di depan, Mary di belakang. Ya, I think this is good. This is good. Okay. Save di form yang A. Okay. Senjata untuk si Alana nih. Jump rope. Udah bener. Helm-nya Clothed Head. Uniform-nya tetap. Gauntlet-nya tetap. Clothes-nya tetap. Okay. Coba kita talk ke Mary. Doesn't it feel weird? Now Alana is one of us. Yang weird itu kenapa kamu bisa tiba-tiba disini loh. Yang manungsa. Next time you find any switches, think before you touch it. Damn, I get peace just thinking about it. Masih aja berantem. Damn, check this out. They must be serious. Making all these things. I'm confused. Everything's happening too fast. Semuanya berjalan dengan cepat. Yeah. Okay. Ini adalah dungeon-nya. Kita akan coba jelajahi ya kan. Habis ini baru kita udahan ya kan. Satu dungeon lagi. Karena gue penasaran. Tempatnya sepertinya cukup panjang. Jadi kalau misalnya nanti gue terlalu banyak muter-muter. Atau terlalu banyak nyasar. Akan gue skip sampai kita ke tempat tujuan berikutnya. Dan tentu saja battle-nya juga gue akan skip seperti biasa. Oke. Kita akan lanjut. Menjelajahi tempat ini. Factory ya kan. Siapa tau kita bisa nama item disini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Menjelajahi dungeon ini ya kan. Lumayan puzzling juga nih. Yah gak ada apa-apa lagi. Oke. Berarti kita balik. Ini juga buntu. Oke. Udah nyasar yang pertama nih gue nih. Oke ini dia. Balik lagi. Kita ke dungeon dari factory ini. Tadi kita ke kanan. Ternyata salah. Jadi kita akan lewat kiri. Itu buntu. Jadi kita akan langsung sini saja. Kemudian lurus. Kanan buntu jadi kita ke kiri. Lah. Ternyata yang ini pun buntu. Sial. Uh. Mana berarti ya? Atau sini ya? Eh. Wait a minute. What is this? A lever. Will it? Yes. Ah. Jangan-jangan emang kita harus ngelilingin jalan-jalan buntu ini. Biar tau. Oke. Kita akan cari lagi. Oke. Lanjut lagi. Tujuan kita sekarang berarti nyari. Apa namanya? Dua lever itu ya. Berarti kayaknya di pojok kiri tadi deh. Gue udah sempet lewatin berarti. Atau tadi kita sempet ngelewatin. Jangan-jangan. Oke. Jadi. Gue habis hampir satu jam. Geliling-geliling. Geliling-geliling. Geliling. Ternyata caranya. Adalah cuma ngebuka lever yang tadi itu. Habis itu tinggal ngikutin jalan. Karena jalannya kebuka. Hah. Bego. Bego. Gue baca gak katanya emang ada dua. Ada dua lever gitu. Tapi gue gak tau. Gue pikir levernya ya satu itu. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Kayaknya satunya lagi itu setelah kita buka yang pertama gitu loh. Lever itu di dinding jadi. Ah ini dia. Ampun. Yes. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk mengikuti jalannya lewat sini. Kemudian. Ini jadi itu buntu. Jadi kita lewat sini saja. Masih jalan sini. Ah. Terlihat ada tangga. Oke. Ini dia. Setelah battle yang panjang. Aduh. Capek. Asli game ini. Bukan capek di jalan. Yang capek di battle-nya. Lama banget. Aduh. Oke. Ini adalah pintunya. Apakah kita nanti ngelawan boss atau apa ini? Ini udah 2 setengah jam by the way. Gue yakin kalau dipotong ini bisa jadi gak sampai semua sejam. Gila parah banget sih ini emang game. Kacau. Looks like we're about to enter the Sebek building. Oke. Kemudian. I think maybe change. Gue rasa dia gak change. Tapi emang kayak gitu aslinya. I wonder if those Sebek people will try shooting us. We're only high school kids. They couldn't do something like that. Good day. Kayaknya gak mungkin mereka nembakin kita. Kita kan anak. Masih anak SMA. Kata dia. Iya kan? Gak tau ya. Kalau udah di. Udah disusupin sama setan mah. Gimana ya? This is exciting. Ini menyenang. Apa? Exciting tapi ya. Menarik lah ya. Menyenangkan menarik. Kadang-kadang gue lupa loh bahasa Indonesia. Oh my god. Another dungeon. Oke. Gak bisa sih ini. Ini udah kepanjangan nih by the way. Gue akan balik. Coy udah setengah jam gue main ini. Dan ini lumayan lama banget udah. Jadi gue rasa gue akan stop disini aja. Kalau kalian mau tau gue pake safe state juga sih. Jadi biar gue gak terlalu apa namanya lama. Gue tetep safe normal. Tapi gue juga pake safe state. Karena dungeonnya panjang kayak gini. Karena gue pake emulator. Yaudah gue pake aja. Fitur kayak gitu. Jadi segitu aja dari gue untuk petualangan kita dalam Revelation Persona atau Persona 1 ini. Kita sudah bersama dengan Alana. Parti kita sudah lima dan banyak hal yang sudah kita lalui. Tujuan kita berikutnya adalah menuju ke Sebek Tower ya. Untuk bertemu dengan Guido. Kita lihat nanti apa yang terjadi dengan si Guido itu. Kenapa bisa sampai kota dari sekolahnya mereka ini bisa jadi ada demons-demonsnya itu. Gitu kurang lebih. Baiklah. Sampai kita ketemu lagi dalam serial jadi game episode 9 Revelation Persona part berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax